Ada masalah dengan Jordi Onsu, Ruben Onsu akui sudah setahun tak saling tegur sapa. Presenter Ruben Onsu benarkan hubungannya dengan sang adik, Jordi Onsu bermasalah. Bahkan Ruben Onsu mengaku sudah satu tahun dirinya dan Jordi Onsu tak saling tegur sapa. Udah lama, udah setahun lebih, ucap Ruben Onsu. Soal penyebab permasalahan muncul, Ruben menyebut hal itu agar menjadi sebuah rahasia. Artis 40 tahun itu pun memilih untuk memendam permasalahan tersebut. Tapi buat saya gini, biarkan itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya ya saya pendam sekali dalam hati, ungkapnya. Ruben menuturkan dirinya tak gampang menjadi seorang kakak sekaligus orang tua untuk adik-adiknya. Saya menjadi orang tua untuk adik-adik saya itu nggak gampang loh, katanya. Ruben pun juga merasa sedih harus berseteru dengan adiknya sendiri. Terlebih lagi, kata Ruben, ikatan darah dirinya dan sang adik tidak pernah bisa dilepas. Ya sedih, ikatan darah kan nggak pernah bisa dilepaskan, ujar Ruben. Sayangnya Ruben tak bisa membeberkan soal penyebab permasalahannya dengan Jordi. Dikatakan Ruben, bahwa suatu masalah pastinya tetap ada pemicunya. Ia menilai bahwa adiknya tersebut terpancing dengan perkataan dari netizen. Ya mungkin biasa kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa, tandasnya. Sedangkan Ruben justru memilih untuk diam dan fokus dengan dirinya sendiri. Sebab suami dari Sarwenda itu tak mau nantinya ada yang merasa sakit hati terkait permasalahan tersebut. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya. Dan saya tidak mau menyakiti apapun dan semuanya baik-baik aja, terangnya.